Terima kasih Terima kasih Semua tidak benar Saya tidak pernah mengkhianati kamu Selama bertahun-tahun Saya setia menunggu kamu Padahal semua orang sudah putus asa Melihat keadaan kamu Papa sendiri menyarankan Untuk melupakan kamu Kalau gitu Usir wanita itu dari rumah ini Mulai sekarang Kamu harus ceraikan dia Karena cinta Dunia bisa porak-porak anda Tapi karena cinta Hidup jadi warna Karena cinta Karena cinta Cinta Bukan sebuah Aporisme Membunyai Dan bina penuh gelora Aku Tak berdaya Menepiskannya Nafas Kehidupan Penuh rahasia Cinta Hanya kumpulan Ngerita Di ujung melang Salahkah Aku berkata Juga berjanjikan Apa-apa Karena cinta Dunia bisa porak-porak anda Karena cinta Terima kasih Pak Lepasin saya Pak Tempat saya bukan di sini Saya diwita Pak Dior Ini semua gara-gara Landre Do Bukan gara-gara gue Tapi gara-gara diri lo sendiri Gampang banget lo yang ngomongin gitu Kalau lo butuh duit Bilang sama gue Gak usah sampai kayak gini Percuma Do Percuma Kita gak akan bisa Keluar dari sini Eh Bokap gue tuh gak akan biarin gue disini Tapi lo Lo akan membusuk disini Merti lo? Gue gak peduli Lo berani lawan gue loh Andre Bangun Lo berani lawan gue lo? Do Di luar memang lo anak orang kaya Yang bisa lo beli semuanya Sementara gue Gue cuma anak yatim piatu Yang miskin Tapi disini Disini kedudukan kita sama Dan lo kalo macem-macem sama gue Gue bakal lawan Emang lo pikir gue takut apa sama lo? Do Gue gak takut sama lo Ngerti lo? Papa kok tegas sekali sih Ngelaporin Edo ke polisi Dia kan anak papa sendiri Karena Edo adalah anak papa Maka dia papa perlakukan seperti itu Papa sangat mencintai Edo Dan papa ingin dia sadar Dan mengakui Apa kesalahannya Tapi apa perlu ditahan pak? Dia kan cuma anak kecil Papa harus membebaskan dia Dina Apa kamu tau apa yang sudah Edo lakukan? Kalau sampai itu terjadi sama kamu Bapak juga tidak akan tinggal diam Asal kamu tau ya Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi Ya mungkin itu cuma apasnya dia aja Tapi kenapa Harus Edo yang ikut-ikutan Sengsara pak? Bagaimana mungkin kamu bisa bicara seperti itu? Kamu kan perempuan juga Mestinya kamu bisa merasakan Apa yang dia rasakan saat ini Yang saya tau sekarang adalah Adik saya satu-satunya sekarang Sedang ditahan di polisi Dan ayah saya sendiri Yang sebenarnya bisa membebaskan dia Tapi malah menolak untuk menolongnya Kalau papa keluarkan Edo dari penjara Besok-besok bisa saja dia memperkosa lagi Dan mungkin sudah terlambat untuk menolongnya Kalau saja dari dulu papa sudah bertindak Mungkin peristiwa ini tidak akan pernah terjadi Tapi pak Papa kan bisa memarahi dia Menghukum dia Gak perlu dong bawa-bawa polisi segala Terus terang Dina Papa sangat berat dan sedih Untuk menceritakan hal ini sama kamu Tapi Papa sangat kecewa sama Edo Dan papa juga kecewa sama kamu Hah dari mana aja kamu ha Kantor polisi Tante Dasar anak tolol Memangnya kamu bisa apa Bapaknya itu Pasti bisa langsung lepaskan dia Enggak Tante Justru pak pandu mengajak saya ke kantor polisi Untuk mengadukan Edo Kamu ternyata lebih tolol dari yang saya kira Dia melakukan itu Supaya dia bisa menipu kamu tahu Kamu pikir dong Mana ada bapak yang bisa mengirim anaknya ke penjara Seharusnya Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang dari dia Kalau kamu bisa diam Tapi kamu Apa peduli kamu dengan keluarga ini Mana pernah sih kamu peduli dengan orang lain Gak pernah kan Tante Saya gak mungkin bisa menerima uang dari mereka Kalau Kalau saya terima uang dari mereka sama aja Sama aja saya menjual diri saya sendiri Tante Memangnya kamu bisa lebih baik dari itu Dasar anak tolol Kamu pikir apa yang akan terjadi setelah ini Anak orang kaya itu akan keluar dari penjara Dan dia akan mengumbalas dendam kamu Dan bapaknya pasti akan membantu dia Kamu tahu itu Dan siapa yang menerima apasnya dari semua ini Kami Apa salah kami coba ke kamu Apa Enggak Tante Justru Saya sangat berterima kasih sekali Tante sudah Sudah merawat dan mendidik saya Daripada begitu Kenapa kamu gak bunuh kami sekalian aja Daripada kami harus menderita Bunuh kami Bunuh sekarang juga Enggak Tante Enggak Rama Kamu kemana Saya mau pergi dari sini Karena kamu sudah memfitnah Tari Rama Kamu gak ingat Kalau saya ini istri kamu Saya tidak pernah melupakan itu Tapi Tari juga istri saya Saya juga tidak pernah melupakan itu Rama Kamu jangan pergi Rama Saya tidak akan meninggalkan kamu Tapi kamu mempunyai hak untuk memilih Untuk hidup bebas Kalau itu yang kamu mau Enggak Rama Semua salah Semua ini salah Tari Dina Saya harus pergi dari sini Tapi bukan berarti saya akan meninggalkan kamu Kamu sudah memfitnah Tari Kamu menduduh dia melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan Dan itu sangat menyakiti hati saya Enggak Enggak Rama Itu gak benar Semua ini salah Tari Masa kamu gak bisa ngeliat sih semuanya Sebelum Tari masuk dalam kehidupan kita Kita baik-baik aja kan Iya kan sayang Dina Dina Kamu sudah menyalahkan Tari Berarti kamu juga menyalahkan saya Rama Saya mohon Kamu jangan pergi Rama Kita mulai Kita mulai dari awalnya sayang Kita lepakan semua Tari itu kan hanya orang luar Dia yang menyebabkan pertengkaran kita Sebelum ada dia Kita baik-baik aja kan Rama Saya mohon Lepaskan Tari Saya gak bisa membagi kamu dengan Tari Dina Berhentilah memikirkan kepentingan kamu sendiri Tanpa peduli kepentingan orang lain Tari itu sangat pengertian Dia mau membagi saya dengan kamu Malahpun menurut saya Itu sangat berat untuk dia Tapi dia sangat baik sama kamu Tapi kamu malas baliknya Menyalahkan dia Menganggap dia tidak berarti sama sekali Kamu salah Dina Salah besar Buat saya Tari itu sangat berarti Dan saya sudah berjanji akan menjaga dia Seperti saya berjanji akan menjaga kamu Terima kasih Terima kasih Rama! Kak, kenapa nggak diangkat sih? Halo? Iya. Tunggu sebentar ya. Dari Kak Rama, katanya penting Kak. Ayo dong, Kak, ngomong sama Kak Rama. Dari kemarin, Kak Rama berusaha ngomongin Kakak. Kalau Kak Rama nggak peduli sama Kakak, dia nggak akan ngelakuin semua ini, Kak. Enggak. Nggak ada lagi yang perlu dibicarain. Tapi... Kakak masih mencintai Kak Rama, kan? Sorry. Ayo. 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 Berikan cintanya sama kakak. Ada apa, Dina? Kenapa kamu menangis, nak? Roma, Pak. Roma pergi. Roma sudah meninggalkan Dina. Kenapa dia tegas sekali sama Dina, Pak? Roma tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalau tidak karena ulah kamu sendiri. Kenapa Papa ngomong kayak gitu? Dina mana bisa membagi Roma sama orang lain, Pak? Orang yang patut kamu persalahkan adalah Papa. Papa yang menganjurkan Roma untuk mendekati Tari. Karena Papa tidak tega melihat Roma menderita dalam kesepian. Empat tahun dia dengan setia mendampingi kamu. Dia rela menderita. Mengorbankan kebahagiaannya demi kamu. Tapi apa balasannya? Kamu malah menghujat dan menyalahkan Rama dan Tari. Lalu menjebak Tari dan mengusirnya dari kehidupan Rama. Dan sekarang, kamu malah mengusir Rama dari kehidupanmu sendiri. Memuat apa sebenarnya? Dina, semua orang pernah berbuat salah. Tapi orang itu harus mampu menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia perbuat. Begitu juga halnya dengan Edo. Dia harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti sekarang ini. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak? Jawabannya ada di lubuk hati kamu sendiri. Karena saat ini kamu berada di ujung jalan yang berjabang dua. Satu jalan menuju arah pengertian dan memaafkan. Dan satu lagi menuju ke dalam hidup dalam kesindirian. Pandai-pandailah membuat pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Membalas dendam kamu dan bapaknya pasti akan membantu dia. Kamu tahu itu? Dan siapa yang menerima apa saja dari semua ini? Kami. Apa salah kami coba ke kamu? Apa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tuduhan Tante Rika tentangku. Kui harus bisa membuktikan kalau selama ini pandangan Tante Rika salah tentangku. Kui harus tegar. Kui harus kuat. Kui harus bisa melewatkan semua ini. Kui harus. Kui harus. Gua pikir. Gua pintar. Ternyata. 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 Pak! Saya salur dengan bapak. Saya yakin ini bukan hal yang mudah untuk bapak lakukan. Ya, ini memang berat buat saya, pak. Tapi saya harus melakukannya. Karena kasih sayang saya pada anak saya. Terima kasih, pak. Saudara Andri, harap ikut saya. Ada apa ya, pak? Saya tidak tahu. Kalau ada yang menemuin saya, pasti tidak mungkin pak, karena saya tidak punya siapa-siapa lagi. Andri, jangan ngimpi, lo bisa dikeluarkan dari sini. Duh. Lo tahu. Perbedaan antara gue sama lo. Kalau gue, gue mau menerima hukuman sebesar apapun atas kesalahan gue. Tapi kalau lo, lo cuma seorang pengecut. dia, ya. Andri. Silakan duduk. Terima kasih, pak. Silakan anda kembali ke tempat. Siap. Saya tinggal sebentar. Dek. Ada apa lo ke sini? Aku ke sini karena pengen ketemu kamu. Buat apa? Andri. Aku pengen kamu tahu. Kamu itu tidak sendirian. Aku ada di sini buat kamu. Aku mendukung kamu. Sebelum kamu bangkit untuk membela aku dulu, aku selalu merasa sendirian. Dan sekarang aku gak pengen kalau kamu ngerasain hal yang sama kayak yang aku rasain dulu. Dia, kok kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu lupa setelah apa yang aku lakuin sama kamu. Seseorang itu diukur kebesarannya bukan dari seberapa banyak dia membuat kesalahan. tapi dari kemauan dia untuk memperbaiki kesalahannya itu. Baru pertama kalinya dalam hidup aku. Aku mengerti apa artinya sebuah harapan. Kak, kak lepasin eduk, kak. Edo tahu papa emang egois. Papa ngebiarin Edo di sini. Tapi, tapi Edo tahu pasti kakak akan melepasin Edo. Edo, kakak ke sini bukan untuk membebaskan kamu. Tapi kakak cuma ingin menjenguk kamu. Loh, kenapa kak? Tidak ada seorangpun yang bisa melepaskan kamu dari sini. Sekalipun kakak. Bagaimana mungkin, kak? Berarti kak Dina apa-apa biarin Edo di sini dong? Pokoknya kak Dina harus ngeluarin Edo dari sini. Karena Edo udah bantuin kakak ngeluarin lestari dari rumah. Edo, apa yang dulu pernah kakak minta kamu lakukan itu adalah salah. Semua adalah salah kakak. Seharusnya, kita tidak menjebak tari. dan sekarang sebagai hukumannya, hidup kakak sudah tidak bahagia lagi. Rama sudah meninggalkan rumah, Do. Rama sudah meninggalkan kakak. Mungkin hukuman kakak tidak masuk penjara. Tapi sekarang, kakak sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Apa yang sudah kakak lakukan sama Tari, itu salah, Do. dan apa yang sudah kamu lakukan sama Dea, itu juga salah. Kita berdua salah, Do. Dan sekarang, kita harus menjalani hukuman kita. Kak Dina! Kak! Kak Dina! Dea, apa tindakan kamu sekarang? Edo dan Andre sudah ditahan. Dan saya pastikan, kamu akan mendapatkan keadilan yang kamu inginkan. Di mana Edo dan Andre akan mendapatkan jalan atas tindakannya. Saya sudah mendapatkan keadilan yang saya inginkan, Pak. Pada saat keluarga saya sendiri meragukan saya, Bapak justru datang memberikan kepercayaan dan dukungan Bapak ke saya. Buat saya itu sudah luar biasa sekali, Pak. Apa maksud kamu? Maksud saya, kenyataan bahwa saya tidak bersalah itu sudah lebih daripada cukup. Dan melihat Edo dan Andre menghabiskan masa depannya di penjara, itu tidak perlu, Pak. Jadi, maksud kamu, kamu ingin Edo dan Andre bebas begitu saja? Toh, mereka tidak bebas dari hukuman begitu saja, kan, Pak? Andre sudah membayarnya dengan membela saya. Edo juga sudah membayarnya dengan menyadari bahwa Bapak sudah membela yang benar. Dan Bapak tidak membela Edo yang salah, meskipun Bapak adalah ayah kandung dari Edo. Kamu sangat baik dan bijaksana, Dea. Bapak bangga punya murid seperti kamu. Terus terang saja, mungkin Bapak sendiri belum bisa dan belum memiliki jiwa besar seperti kamu. Terima kasih, Pak. Tapi untuk seseorang yang hidupnya selalu menderita dan kesusahan seperti saya, sedikit kebaikan hati dari seseorang akan sangat berarti untuk saya, Pak. Dan saya mendapatkan itu semua dari Bapak. Saya tahu, pasti berat untuk Bapak mengantarkan Edo ke kantor polisi untuk dihukum. Tapi Bapak tetap ada prinsip Bapak. Saya salut sekali sama Bapak. Rasanya akan sangat mudah sekali untuk menjadi orang baik dan bijaksana kalau panutannya adalah seperti Bapak. terima kasih. Kamu mengapain lagi ke sini, Dina? Saya... saya datang untuk meminta kamu balik sama saya, Rama. Sudahlah, Dina. Kamu nggak usah melakukan itu. Saya nggak tahu apakah kamu bisa memaafkan saya. Tapi yang saya tahu saya tidak bisa memaafkan diri saya kalau saya tidak melakukan hal ini. saya mohon kamu pulang ke rumah, Rama. Dan kita sama-sama mencari tari. kamu serius? Kamu serius? Kita sudah berdua sama-sama membuat banyak kesalahan. Dan sekarang saatnya kita membuka lembaran hidup baru. kita sama-sama cari tari, ya? Tata, Dina, lu! Ya Allah! Tanta! Tanta ini, kenapa, Tanta? Tanta! Kemasi bareng-bareng kamu dan pergi dari sini! Tanta... Tapi saya harus pergi ke mana, Tanta? Peduli amat kamu mau pergi ke mana? Tuh kamu selama ini tidak peduli dengan kami? Kamu tidak pernah mendengarkan kata-kata Tanta dan kamu selalu menolong apa yang Tanta bilang. Kalau kamu cukup dewasa untuk menentukan keputusan kamu sendiri berarti kamu cukup dewasa untuk pergi dari sini. Tanta... Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain Om dan Tanta. Saya harus ke mana? Iya! Tapi kamu tidak pernah berdoli dengan kami! Bukannya kamu menerima uang dari Pak Pandu dan meringankan beban keluarga ini? Eh, malah kamu mempermalukan kami dan pergi ke kantor polisi! Tanta, saya melapor ke kantor polisi karena saya ingin mengambil hak saya. Tanta, saya ingin keadilan dan saya ingin membersihkan nama baik saya. itu saja. Heh, kalau kamu mau mencari keadilan di luar sana, boleh saja, tapi bukan di sini. Dan sekarang, saya ingin kamu kemasi barang-barang ini secepatnya dan pergi dari sini. Dan kalau kamu masih membantah juga, saya bersumpah, saya akan menyeret kamu keluar dari rumah ini sekarang juga, mengerti kamu! Keluar dari rumah ini! Keluar! Kami datang untuk menjemput kamu. Pulanglah bersama kami Pulang? Itu bukan rumah saya Rumah itu masih rumah kamu, Tari Karena kamu adalah bagian dari keluarga kami sekarang Saya sadar kalau selama ini saya salah sama kamu Kamu mau maafkan saya Dan saya meminta Agar kamu menganggap saya sebagai kakak kamu sendiri Saya tidak pernah punya niatan untuk balas dendam kepada ibu Saya tahu perasaan ibu yang sebenarnya Dan saya tidak akan pernah kembali ke rumah itu Saya mohon, Tari Saya tahu kamu sakit hati Kalau saja saya bisa merubah waktu Saya kan merubah semuanya menjadi lebih baik Tapi kenyataannya saya tidak bisa Jadi saya mohon pulanglah bersama kami Saya tidak pernah pergi dari kehidupan kamu, Rama Kamu yang telah mengusir saya dari kehidupan kamu Ya, saya minta maaf untuk itu Saya benar-benar hilaf Saya mohon pulanglah Pulang bersama kami Tidak Saya tidak akan pernah kembali ke rumah itu Tari Tari Saya mohon pulanglah Pulanglah Karena Sekarang Rama sudah pergi dari rumah Apa? Apa? Apa maksud ibu Dina? Saya telah menyadari Selama ini Saya masih mencintai suami saya Saya sadar Saya terlalu egois Saya terlalu mementingkan diri sendiri Karena Karena cinta Tidak bisa didapatkan Kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri Saya mohon Tari Pulanglah Betul Apa yang dikatakan ibu Dina? Kenapa kamu mau melakukan semua itu? Apa itu hanya Hanya rasa tanggung jawab kamu kepada saya? Saya melakukan itu karena Saya mencintai kamu Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Manfaatkanlah hidup kamu dengan sebaik-baiknya Ya? Pak Selama ini Edo cuma nyusahin Papa doang Edo selalu nyusahin Papa Tapi Edo pengen berubah, Pak Edo pengen berubah Kasih kesempatan Edo untuk menjadi anak yang berbakti buat Papa Kasih waktu, Pak Terima kasih telah menonton Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan masalah yang lebih berat daripada kemarin? Apa kamu tetap akan mempercayai saya? Saya tidak akan pernah ragu lagi sama kamu, Tari Tapi bagaimana kalau kita nanti mendapat masalah lagi dan... Dan akan terjadi perbedaan pendapat Hanya cinta yang bisa membantu untuk menyelesaikan semua masalah Iya kan, Mas? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton